Kami berharap bahwa implementasi dari Undang-Undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus selalu semangat. Merdeka! Sedara Lundewan Perwakilan Rakyat mengesahkan secara resmi rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR selasa 12 April 2022. Sesaat setelah palu diketuk, suara tepuk tangan langsung membahana di ruang rapat paripurna. Suara tepuk tangan itu berasal dari para anggota dewan dan masyarakat umum yang hadir di area balkon. Puan pun tampak melambaikan tangannya menyambut sambutan meriah tersebut. Dalam laporannya, Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan, RUU ini merupakan aturan yang berpihak kepada korban serta memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum yang selama ini belum ada untuk menangani kasus kekerasan seksual. Menurut Willy, pengesahan RUU TPKS merupakan hadiah menjelang peringatan Hari Kartini, sosok yang selama ini dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan. Sebelumnya, dalam pembahasan tingkat pertama, 8 dari 9 fraksi di DPR setuju agar RUU TPKS disahkan. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolaknya. Yang terhormat, melalui forum ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh jajarannya. Dan kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada anggota.